Oke, balik lagi sama gue Aldirace di channel terlengkap dan teraudit Apalagi, bukan di HSR Wheel Nah, kali ini, di video kali ini Gue pengen kasih lihat sama kalian Salah satu mobil Apa ya, bisa dibilang ya Pilot project Nah, ini di belakang gue adalah salah satu mobil pilot project dari Suzuki Yaitu adalah Suzuki Espresso Yang dimodifikasi Yang sudah dirubah, dirombak, sedemikian rupa Nah, gue sekarang akan bahas Lebih di dalam tentang mobilnya Mungkin kalau misalnya kalian nonton ini Harusnya mobilnya lagi ada di pamerannya nih Tapi gue gak tau pamerannya kapan dan dimana Oke, langsung kalau gitu Kita akan langsung bahas aja Detail dari si Suzuki Espresso yang sudah dibutilasi ini Nah, yang pertama kali Pertama kali banget nih Yang kalian bisa lihat dari Suzuki Espresso ini Yang tadinya dia memiliki Empat pintu, full up top, segala macem Yang pasti dirombak dari bagian bodinya dulu nih Eksterior, ya kan Nah, untuk perombakannya ini Espresso ini dikerjakan oleh Om Didit Di bengkel yang di Bekasi Nah, ya dibikin jadi apa ini Bisa dibilang kayak Kalau dibilang cabrio Gak dua pintu ya Dibilang coupe, juga gak dua pintu Ya, tapi seperti ini ya Jadi, pintunya empat-patnya masih berfungsi Ya, masih bisa untuk penumpang depan belakang Untuk bagian penumpang belakang pun juga memang distel Walaupun gak ada atepnya ya Walaupun gak ada atepnya Tapi disini juga masih cukup nyaman Tuh Ya kan, masih asik nih Duduk di belakang juga nih Dan memang Kursinya ini memang disesuaikan Hanya untuk empat passenger saja Satu driver, satu co-driver Dan dua passenger di belakang ya Nah Wih, tapi mentok nih Hati-hati nih Kalau keluar gak bisa langsung begini ya Oke Jadi, kalau dari segi fungsionalnya ya Mobilnya masih berfungsi Cuman Nah, ini gue gak tau nih Atepnya gimana kabarnya Nasibnya gue belum tau nih Kalau gak salah Ini kan berhubung masih pilot project nih Jadi, kalau gak salah belum dikasih atepnya Nah, tapi untuk bagian tulang-tulangnya Dari beberapa kuat nih Jadi, bener-bener menggunakan besi yang paling Yang apa ya Bukan yang paling kuat sih Menggunakan besi yang proper lah tentunya Oke Terus yang kedua nih Yang paling keliatan banget Dari bagian ubahannya Itu adalah di sektor kaki-kaki Nah, di kaki-kaki sendiri Ini Nah, ini adalah HSR Titik-titik-titik Nah, ayo coba Kalian bisa tau gak ini HSR apa? Kalau tau, komentar di bawah Oke, jadi ini Pakai HSR ring 15 Sengaja gue Dope-nya ini Gak kita pasang Karena nanti pas Dipajang Dipameran Baru dopnya ditempelin Biar lurus dope-nya Ayo tebak Ini HSR apa? Ada yang tau gak? Terus, selanjutnya Dia pake Band Acelera RA162 Yang dimana Ini adalah band rally Dari Acelera Ukurannya berapa ya? 205 65 ya 65 ring 15 ya Tuh Kalau misalnya Untuk espresso yang biasa Sebenernya sih gak bisa nih Pake ban kayak gini nih Nah, tapi Ini juga sudah dimodifikasi Di bagian kaki-kakinya Supaya bisa menggunakan Ban rally ring 15 ini Tentunya pasti cakep lah Ya kan? Untuk tampilan sih keren Sebenernya Terus Oh, selanjutnya 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 Di bagian interiornya Juga udah banyak dirombak Nah, untuk bagian interiornya sendiri Itu dikerjakan oleh Mas Hardy Classic Jadi, joknya pun juga Ada sedikit Apa ya? Penambahan Penambahan busa Dan bentuk ya Nih, lihat nih Joknya sudah Sudah terlihat Bentuk Ada bentuknya gitu joknya Lebih empuk Dan ini pastinya Menggunakan bahan microfiber yang Siamik lah Gak panas Nah, udah gitu Di bagian Dalemnya sini Dikasih aksen-aksen warna oren Berikut di bagian setir Ada sedikit aksen warna oren Spionnya Spion tengahnya udah diganti Pake spion yang android Gitu ya Keren Apa lagi ya? Halo, yang kita lihat sih Itu aja sih Oh, ini nih Bagian fender-fender ininya nih Nah, ini bukan sembarang cat ini Ini catnya menggunakan Cat raptor Yang dimana ini Kulit jeruk Ya Wih Jadi, kalau misalnya Kena gesekan Kena apa segala macam Aman Gak ada masalah Gak akan baret Ya Tuh Jadi, dari bagian depan Vender sampai belakang Itu dipakein Ini, kalau gak salah Pake Raptor ya Dari Comarco ya Terus apa lagi nih Perubahannya nih ya Yang pasti sih Tulang ini kayaknya Bener-bener dibentuknya Setengah mati nih Nah, ini Kacanya masih bisa dibuka nih Kita harus dari sebelah sana yuk Let's go Nih, liat nih Bagian belakangnya nih Ini bumper belakangnya Full Hampir 101% Pake Bahan yang Anti-gesrek Ya kan Jadi, kalau misalnya digeret-geret Gak apa-apa tuh Ya Raptor bos Kalau lo pengen bikin mobilnya Masuk-masuk hutan segala macem Pake cat Raptor ini Paling Bagus Sini Nah, cuman di bagian sampingnya Di sini Dikasih Raptor juga Cuman ditambahkan Aksen warna orange Untuk menunjang dari konsepnya Nah, sekarang kita coba nih Di bagian supir pun Juga masih cukup nyaman Seru juga ya Kayaknya kalau bawa mobil kayak gini Kayak bawa mobil-mobil coupe gitu kan Cabrio Gak ada atepnya Nah, ini bagian pilar-pilarnya Dikasihin bahan sweat nih Sama Mas Hardy nih Bagian pilar sama bagian atep Sini dikasih sweat nih Dan ini sangat rapi sekali ya Ini pemotongannya pun juga Menurut gue rapi banget Om Didi cakep banget kerjaannya Mantep Pol Terus Apalagi nih Ya, kalau dari fungsi sih Masih seperti Espresso pada dasarnya gitu loh Tuh, ya kan Setirnya masih bisa digerakin Ini juga ada di retrim Bagian setirnya ya Nah Wah Jadi, kemarin tuh gue sempat ngobrol ya Sama kok Marco Kebetulan kok Marco nih yang megang head projectnya ya Terus gue tanya kan Ini konsepnya apa sih sebenarnya Jadi, ya memang konsepnya itu Pengen mobil ini tuh dibangun Mobilnya kan CC-nya kecil ya Bisa dibilang CC-nya kecil Terus Bodinya irit gitu kan Maksudnya compact Jadi, kalau misalnya hopefully sih nanti bakal ada atepnya Jadi bener-bener bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari Ya Nah, jadi konsep itu memang mobil ini tuh dibikin untuk masuk-masuk overlane gitu kan Masuk-masuk ke bagian yang agak-agak tanah-tanah dikit Ke bagian tempat-tempat wisata gitu lah ya kurang lebih Tuh, waduh Ini masih nyaman banget sih Untuk bagian supir masih nyaman Penumpang juga masih nyaman Keren sih memang Harapan gue sih cuma satu nih Mudah-mudahan nanti disini ada penutupnya Full ketutup Sama di bagian belakang Mungkin kalau di bagian belakang Akan lebih gampang kalau pakenya yang Yang soft ya Apa namanya? Apa gil namanya? Soft topnya itu Yang soft kender ya Yang soft itu Pasti akan manis banget nih Nah, ini tetap nih Di bagian kerusi penumpang pun Juga masih memikirkan safety Yaitu ada safety beltnya Tampilannya keren Tangkurangannya gahar Gagah Ini mah udah tinggal jalan aja Tinggal lihat gue aja nih Nah, untuk di bagian headlampnya sendiri Ini udah dimodifikasi nih Kalau nggak salah dikerjaan sama dance motor nih Grupnya yang motor Disini ada Embossed Espresso Udah gitu disini pake dua proyektor Nah, ini lampusennya Lampusen setan ini Eh, apa ya istilahnya ya? Setan ya, bener ya? Terang banget soalnya Eh, mana ya? Oh, salah Nah, ya? Ini dibikin oleh dance motor Tampilannya oke Fitmentnya oke Settingan-settingannya DRL segala macemnya Sesuai dengan tempat Dan sesuai dengan fungsi Dan yang pasti Bikin mobilnya jadi tambah Ciamik Nah, itu aja deh Sedikit review singkatnya Untuk bagian interior sih Nggak banyak berubah ya Cuma ada sedikit pemainan warna aksen aja Untuk fitur dan segala macemnya Masih seperti Espresso biasa Gue penasaran sih Gue jujur aja Gue belum pernah bawa Suzuki Espresso ini Tapi Jadi penasaran nih Setelah dibikin kayak gini Jadi lebih menarik ya Menurut kalian gimana guys? Kalau misalnya mobil Dibikin mobil konsep kayak gini Itu menarik apa enggak? Nah, kalian boleh komentar di kolom komentar Selanjutnya Sekaligian gue ucapkan selamat Untuk Komarco Berhasil bikin mobilnya Keren Om Didit juga keren Mas Arti keren Thank you Atas kerjasamanya Untuk proyek mobil kali ini Oke? Sekian dulu video gue kali ini Gue Aldi Resfro diri Jangan lupa ingat-ingat HSR Selamat siap Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati